Terima kasih Nufriy Afandi mengabarkan dari Biro Medan. Selanjutnya kita beralih ke Biro Surabaya, sudah ada Goldi Gumilang. Selamat pagi Goldi, ada kabar menarik apa dari Biro Surabaya hari ini? Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Hari ini di TV One Biro Surabaya, kami akan memberikan dua informasi terbaru di kabar pilihan daerah. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tingginya harga cabai di pasaran akibat kemarau panjang tidak berdampak buruk bagi para petani cabai di Probolinggo. Di masa panen raya ini, para petani cabai di Probolinggo dapat meraup keuntungan besar lantaran harga cabai di pasaran mahal. Sementara pasokan cabai dari wilayahnya ke pasaran cukup besar. Inilah petani cabai rawit Desa Sukorjo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Para petani cabai serentak melakukan panen raya pada musim kemarau. Tingginya harga cabai rawit membuat berkah tersendiri bagi petani cabai di wilayah ini. Pasalnya, harga cabai yang sebelumnya anjrok di Rp35.000 per kilogram, kini mencapai Rp62.000 per kilogram. Sistem irigasi yang dibangun petani cabai di wilayah ini membuat tanaman cabai tumbuh subur meski sejumlah daerah dilanda musim kemarau. Saat ini, hasil panen cabai rawit di lahan seluar 1 hektar bisa memperoleh antara 5 hingga 6 kuintal setiap kali panen. Padahal sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 2 kuintal saja. Itu pun jika tanaman cabai rawit tidak membusuk di guyur hujan. Kita ke informasi selanjutnya, Andi Kumala dan juga pemirsa dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang pelajar SMP di Banyuwangi, Jawa Timur tiba-tiba dikroyok 2 orang tidak dikenal di depan kantor Bupati Banyuwangi. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam kemarin itu sempat terekam kamera CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas saat korban berinisial FA tiba-tiba dikroyok oleh 2 orang tak dikenal di depan kantor Bupati Banyuwangi. Tampak sejumlah pemuda sedang asik nongkrong saat 2 orang pengroyok datang. Kedua tersangka, terdua pelaku langsung menarik sepeda motor korban dan langsung menganiaya pelajar berusia 15 tahun itu secara brutal. Korban yang ketakutan langsung berlari untuk menyelamatkan diri, namun malah tersungkur asfal. Aksi penganiayaan ini akhirnya berhasil diredam warga yang kebetulan sedang melintas di lokasi kejadian. Tak berselang lama, korban langsung melaporkan aksi penganiayaan ini kepada pihak kepolisian. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dari pengeroyokan ini sebab antara korban dan kedua terduka pelaku mengaku tidak saling mengenal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!